Ayamnya juicy banget tuh Bumbunya merasa sampe ke dalem Cobain lagi ya, bumbunya crispy sih Di video kali ini gue mau cobain salah satu restoran fast food yang lagi hits di social media Jadi dia menjual berbagai macam menu dari makanan berat dan ringan Seperti yang gue cobain ini, roti bakar Hongkongnya Dari look saja udah ngiler banget ya Gue juga pesen beberapa menu yang lainnya Seperti ciket ini yang pake bumbu gularen Seperti apa rasanya? So, ini pendapat gue tentang My J Jikon Oke, jadi makanannya udah dateng cuy di tempat sini Kalian bisa lihat disini, gue udah mesen banyak menu sini Ada nasi goreng Thailand-nya sama sineternya, chicken-nya Dan ada rotinya yang logonya keren banget Mantap Langsung aja kita ke menu pertama, kita mulai dari SS-nya dulu kali ya Oke, jadi gue tadi pesen Hongkong Ice Lemon Tea dengan harga Rp14.000.000 Wah gila, ini gede banget anjir Ice Lemon Tea dengan harga Rp14.000.000, what it lah ya? Ada potongan slice lemon-nya juga Umumnya sih kayak lemon tea yang ada di Indonesia Cuman karena mungkin kayaknya itu dari Hongkong Tapi gue kurang begitu terasa lah perbedaan Yang gue rasain disini, dia mirip lemon tea lokal lah ya Lemon tea Indonesia ya Secara umum, ini enak, seger, ada asam, dan sedikit manis ya Oke, jadi langsung aja kita ke review makanan selanjutnya Di sini gue pakai salus manis pedas gula merah Oke, di sini juga ada nasinya Langsung aja gue cobain, pertama cobain si chicken-nya dulu ya Cuy, karena gue perasan sama rasa dari salus manis pedas gulanya itu loh Wah, cuman dia agak ini ya, tebel gitu Ini gue pilih yang bagian paha ya Kemudian sampai nyerep ke dalam loh Untuk si bumbunya ini, ayamnya Ada asam ya? Ada asam ya, guys Ini gue cobain pakai nasi, nasinya unik ya Oke, ini dia nggak pakai piring Langsung aja gue cobain Lihat guys, ayamnya sama nasinya Sausnya sih yang bikin ini Ada asam, sedikit asam ya Manis, gurih, sama ada sensasi sedikit pedas Tapi dia sedikit aja sih, pedasnya itu nggak terlalu banyak banget Pedasnya pedas-pedas, nggak gelitik aja sih Nggak yang pedas ekstrim cuy Untuk dagingnya lembut dia Ayamnya juicy banget tuh Bumbunya merasa sampai ke dalam Cobain lagi ya, bumbunya crispy sih Ada rasa manis, sedikit asam di belakangnya Sama ada sensasi pedas Walaupun sensasi pedasnya kalau menurut gue Dia nggak gelitik sih, nggak terlalu pedas banget gitu ya Oke, langsung aja kita ke menu berikutnya Menu berikutnya adalah Thailand Style Chicken Fried Rice Jadi ini masakan nasi goreng Thailand katanya Dari aroma, aroma-aroma ikannya gitu guys Dia warnanya kuning ya Tidak saya gue cobain Di sini untuk si nasinya lumayan Lumayan banget ini loh Wah, ini mah nasi gorengnya 2 polsi kalau menurut gue ya Kalau bagi gue Jadi di dalam itu ada telur, pol, cabai potong, cabai rawit potong Terus daun bawang Sama ayamnya Ayamnya yang dicincang potong-potong gitu Langsung aja gue cobain Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat tuh, ini kayaknya unikmat banget sih Langsung aja ya Bismillahirrahim Ini rasa rempah-rempah sih Tapi bukan rempah-rempah Indonesia ini Begini ya, nasi perang-rempahnya nggak? Nggak, dia pakai kunyit guys Jadi dia pakai, ada bumbu kunyit juga Untuk ayamnya dia nggak terlalu banyak Soalnya gue dulu, dia lebih banyak ke sayurannya aja Seperti begini, lihat ada ayamnya Ayamnya ayam potong kecil-kecil gitu Apa ya, kayak ada aroma atau bau asing menurut gue Gue kayak, tapi gue tetep pilih nasi goreng Indonesia sih Kayaknya lebih cocok dibandingkan nasi goreng Thailand ini Atau mungkin, nasi goreng Thailand ini Bukannya autentiknya dari Thailand gitu ya Melayar menurut gue Tapi enak Cuman gue agak kurang suka sama aroma Ada bau, apa ya? Gue pengen bilangnya nggak enak sih Baunya bau apa gitu Rupanya kayak ada bau hewan Cuman gue nggak enak Jadi ada rasa asin, gurih Cuman untuk pedasnya enak gue Pedasnya biasa aja gitu Pedas gelitik aja gitu Bukan yang pedas banget Jadi kalau kalian pesen yang non spicy Mungkin nasinya akan lebih hambar Jadi saran gue Kalian pilih yang spicy-nya gitu ya Karena menurut gue kepedasan ini Menambah sensasi juga gitu ya Kalau yang non spicy Kalau feeling gue akan hambar sih Jadi kalian rekomendasi gue Kalian pilih yang spicy aja Karena Jadi nggak terlalu pedas Pedasnya nggak gelitik aja ya Oke, menurut selanjutnya adalah Crispy, sweet, and sour potato chunk Kita lihat Ini potato Ada potato Berarti ada gabungan Oh iya, ada kentang Sama Chicken-nya Cik Oke, langsung aja gue cobain Apa? Oh, ini kayaknya Kentang semua sih guys Kelihatannya kayak chicken sih Tapi ini kentang Cobain aja Ini kayak gini Coba ya Iya, kentang aja Gue kira chicken Ada rasa manis Asem gitu ya Ini kayak gini Gue kira chicken Cuy Iya, aku kira Bentuknya kayak chicken gitu Soalnya dari bentuk tuh kayak Potongan chicken Piasa Pekan komporong gitu Gue kira chicken loh Kelihatan kentang Jadi ada Dia ada tamburan bawang putih Sama ada bawang juga Enak ya Jadi tuh rasa si kentangnya tuh Ada sensasi crispy Sama sedikit pedas Jadi favornya tuh Kalau gue urutin dari rasa manis Baru turun ke asem gitu ya Baru untuk sensasi pedasnya tuh Bawah banget lah Gak terlalu pedas Sama kayak yang sebelum-sebelum ya Di sini gue belum menemukan pedas Yang pedas-pedas banget gitu ya Untuk ayamnya juga gak pedas bagi gue Lalu potato-nya enak sih Walaupun tadi gue expect-nya ini ayam cuy Jadi gue mikir tuh Ayam Sama Tentang disatuin Ternyata ini rentang semua Yang bentuknya tuh kayak ayam Jadi menu berikutnya adalah Hongtong Melted Milk Toss Bentuknya dia ada tulisan mantap ya cuy Ada tulisan mantap-mantap gitu Langsung aja gue cobain Di sini dia ditaburin semacam Oh ini semacam gula merah ya Gula merah apa coklat gitu ya Ada taburan susunya juga Jadi langsung gue cobain Jadi ini tuh roti Roti yang dipanggang Ini kayaknya yang tulisan mantap ini dari gula Ini ya gula putih ya Wuh Lihat guys Lumer ya Wuh Melted sih emang ini Oke langsung aja gue cobain Kayak begini cuy bentuknya Wuh Ini mantap sekali Yang gue note pertama itu dia gak crispy Mungkin karena udah dikenain sama si sausnya gitu ya Saus susunya Jadi susunya kalau bisa gue ngapain ini seperti semacam saus gitu Ada sensasi dingin juga Tapi light banget lah Dinginnya gak terlalu gitu Rotinya enak empuk Cuman mungkin kalau sensasi di pinggiran ini crispy Ini kayaknya mantep sih Kurangin gitu kalau menurut gue Rotinya tuh best Gue suka Manis gurih gitu Manis gurih dan ini cocok banget sih Buat penusup Oke jadi segitu aja review gue di J Kitchen di kawasan TIK Kalau kalian mau request gue untuk review makanan apa lagi Kalian bisa tulis aja di kolom komentar See you next video Goodbye See ya Salah lagi guys Ini gue suka lupa pakai sedotan sama Ini besinya sama sedotannya gue lupa ya